Intro Sudah hampir 6 bulan usia Kabinet Kerja yang dibentuk Presiden Joko Widodo dan Wapres Yusuf Kala. Kabinet Kerja dilantik 27 Oktober 2014. Berbagai survei pendapat umum yang sudah dipublikasikan menunjukkan tren penurunan kepuasan publik terhadap kinerja Kabinet Kerja. Kita pun mengamati banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Presiden Jokowi Wapres Yusuf Kala. Kita selalu kaitkan nama Jokowi Kala karena keduanya adalah Dwi Tunggal yang memegang amanat mayoritas bangsa Indonesia untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Dalam 6 bulan berlalu, kita amati terjadi gesekan antar lembaga. Ada gesekan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri. Ada ketegangan laten antara Mahkamah Agung dan Komisi Judisial. Ikatan Hakim menggugat Komisi Judisial ke Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan perekrutan Hakim Agung. Terjadi perpecahan partai politik yang belum jelas bagaimana formulasi penyelesaiannya. Ada potensi konflik antar Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan PSSI. Sementara kita mengamati restrukturisasi Kementerian akibat kebijakan penggabungan dan pemisahan Kementerian belum juga tuntas meski 6 bulan pertama sudah berlalu. Masalah lain yang terus membayangi dalam tren pelambatan ekonomi dunia dan Indonesia serta tren kenaikan harga-harga bahan pokok. Restrukturisasi Kementerian dalam postur Kabinet Kerja sebagai hasil buah pikir akademisi ternyata tidak mudah diimplementasikan dalam kultur politik Indonesia. Ada resistensi di dalam Kementerian sendiri yang memperlambat proses retrukturisasi organisasi Kementerian. Itu semua merupakan pekerjaan rumah yang menuntut arahan atau eksekutif order dari Presiden Jokowi, Wapres Yusuf Kala, untuk segera menuntaskannya. Kita tentunya tak ingin masalah itu dibiarkan rambung sendiri seiring dengan berjalannya waktu sebagaimana penyelesaian penetapan penunjukan Kapori. Tiga bulan bangsa ini dibiarkan berdebat soal Kapori sampai lelah dan akhirnya memasrahkan keputusan politik karena faktor kelelahan itu sendiri. Presiden Jokowi dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara harus mengeluarkan semacam eksekutif order untuk memerintahkan kepada para pembantunya untuk menyelesaikan semua pekerjaan rumit itu. Presiden Jokowi juga harus memberikan arah kemana bangsa ini harus dibawa dan cara memobilisasi para menterinya untuk bekerja secara maksimal. Tugas paling dekat yang harus diselesaikannya adalah segera merampungkan soal restrukturisasi Kementerian yang sudah enam bulan berlalu. Restrukturisasi Kementerian yang belum juga akan rampung akan menghambat akselerasi pembangunan yang akan dijalankan. Dalam kondisi demikian perlu ada pembagian tugas antara Presiden dan Wakil Presiden meski harus disadari penanggung jawab pemerintahan adalah Presiden sendiri.